Intro Hai, selamat datang di editing tutorial MyTekSilo Dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat kreatif multiple post instagram Atau buat kalian yang belum tau seperti apa kreatif multiple post instagram Seperti ini contohnya Jadi kreatif multiple post instagram adalah sebuah multiple post di instagram yang berisi kumpulan beberapa foto yang saling menyambung Antara satu slide dengan slide yang lainnya Ini seperti multiple panoramic instagram tapi sedikit berbeda karena dikemas lebih rapi dan estetik Nah di video ini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan klip foto kemudian komposisi dan pencarian ide yang lebih luas Oke guys, nanti kita akan membuat susunan slide seperti ini Jadi disini yang harus kalian perhatikan adalah tone atau warna foto yang kalian gunakan itu harus sama Nah foto-foto yang aku gunakan ini aku edit terlebih dahulu menggunakan Lightroom Mobile Ya untuk sekedar membuat tone color yang lebih senada Kalau kalian ingin tau lebih dalam bagaimana cara aku mengolah warna di Lightroom Bisa kunjungi videoku sebelumnya atau nanti bisa kalian akses link videonya di deskripsi di bawah dan di akhir video nanti Oke disini aku juga memakai foto dengan tema yang sama yaitu pendakian merbabu Ya supaya kelihatan lebih artistik aja sih Oke guys disini langsung aja kita buat tutorialnya Pertama kita membuat multiple postnya yang nyambung ini dulu ya guys Disini kalian bisa menggunakan aplikasi pixel lab untuk Android Dan kalau kalian pakai iPhone kalian bisa menggunakan aplikasi pixel art Oke sekarang kita bahas yang pixel lab terlebih dahulu ya guys Baik setelah kalian masuk ke halaman utama dari pixel lab seperti ini Kita hapus text ini terlebih dahulu dengan cara klik textnya Lalu klik logo tempat sampah yang ada di sebelah sini Nah kemudian kita rubah aspek rasionya dengan cara pilih gambar layer yang ada di sebelah sini Kemudian pilih image size Disini aku mau buat 2 slide aja Maka dari itu disini kita akan bikin aspek rasionya menjadi 2000 x 1000 Jadi kalau kalian mau bikin 3 slide ya tinggal dirubah aja ke 3000 Atau 4000 untuk 4 slide Disini aku menggunakan 2 slide aja ya biar gak kekecilan Jadi enak buat nambah-nambahin klip foto dan textnya Ya untuk pertama kita langsung aja pilih menu transparan yang ada di sebelah sini ya guys Untuk mentransparankan backgroundnya Oke setelah itu kalian bisa langsung aja masukin foto background utamanya terlebih dahulu ya guys Dengan cara klik menu plus yang ada di sebelah sini di atas ini Kemudian pilih from gallery dan kita akan memasukkan foto ini Ya kemudian kita scale up foto ini terlebih dahulu ya guys Kita tempatkan dia posisinya berada di sebelah sini Kemudian kita lanjut lagi tambahkan Kemudian from gallery kita tambahkan foto yang lain Lalu kita scale down kita kecilkan fotonya dan kita tempatkan di sebelah sini Kemudian kita tambahkan lagi foto yang lain Kemudian kita scale down dan tempatkan foto yang ini berada di sebelah sini Jadi kalian tinggal susun-susun aja fotonya supaya terlihat simetri Ya untuk posisinya usahakan simetris jadi tersusun secara rapi seperti ini ya guys Nah untuk terakhir kita tambahkan foto dengan bentuk bulet Caranya gimana kalian pilih fotonya kemudian pilih menu yang ada di sebelah sini bulet Nah ini kan buletnya dia ngopal Kemudian kita pilih 1 banding 1 supaya buletnya dia penuh Ya guys jadi kalian pilih skala 1 banding 1 Kemudian kita scale down fotonya berada di sebelah sini Tepat di tengah-tengah di antara 2 slide yang kita bikin ini ya guys Caranya gimana supaya dia tepat berada di tengah-tengah Kalian tinggal pilih menu hexagonal yang ada di sebelah sini ya guys Kemudian kalian scroll ke bawah dan pilih relative position Ya ini ada relative position Kemudian kalian pilih yang tengah ini yang center Nanti dia akan sentralisasi di tengah Kalian bisa juga geser dia ke atas ke atas lagi atau ke bawah juga bisa Kalian silahkan atur sendiri Dan yang pasti ini dia berada di tengah-tengah dari 2 slide yang kita buat Kalau kalian mau tambahkan text tinggal akses aja menu text yang ada di sebelah sini Nah kemudian kita eksekusi foto untuk slide 4 dan 5 ini Dan untuk foto yang kedua ini caranya sama Kalian bisa masukkan foto backgroundnya terlebih dahulu Kemudian kalian scale up kalian gedein Sampai menutupi bagian image size yang kalian buat Guys untuk langkah yang ini kita agak percepat sedikit aja ya guys Nah kita tambahkan fotonya kemudian kita bisa pakai relative position Untuk mengatur komposisi dari foto yang kita pakai Dan kita juga bisa pakai menu position yang ini ya guys Untuk menggeser-geser foto yang kita gunakan ini Karena foto yang kita gunakan kali ini fotonya kecil Jadi pakai menu ini aja supaya lebih praktis Jadi gak miss gitu Lebih akurat lah ibaratnya gitu guys Oke disini kita percepat aja kita tambah-tambahin fotonya seperti ini Kita geser-geser ya Oke nice Ini ada sekitar 4 foto ya guys 4 foto Eh 5 sorry 5 foto yang akan kita tambahkan Dan kita geser-geser dengan menu position Dan relative position tentunya Kemudian kita tambahkan text dengan mengakses text disini Kemudian textnya ini kalian bisa scale down Kalian kecilin Dan untuk step pertama kita rubah warnanya dulu Textnya ini menjadi warna orannya ya guys Karena kan aslinya dia berwarna putih Kita rubah menjadi orannya seperti ini Kemudian langkah selanjutnya Kalian bisa pilih menu align atau rata tengah yang disebelah sini Ya kita pilih rata tengah Kemudian langkah selanjutnya Bisa kalian pilih font dari text yang udah kalian sematkan ini Dan langkah terakhir kalian tinggal taruh aja Untuk posisinya ini seestetik mungkin Jadi silahkan kembangkan kreativitasmu guys Karena judulnya creative multiple post Oke disini kalian bisa langsung aja save as image Dan perlu diperhatikan disini formatnya Kalian jaga supaya dia berformat PNG ya guys Kemudian untuk dimension yang ada di bawah ini Kalian bisa pilih custom juga gak apa-apa Tapi disini aku pakai ultra ya guys Supaya hasilnya jernih gak pecah-pecah Oke guys sekarang kita udah mempunyai dua foto multiple seperti ini Sekarang step selanjutnya kalian bisa pakai aplikasi yang namanya InSwipe Aplikasi InSwipe ini untuk memotong fotonya Supaya bisa fit ke postingan Instagram kalian Oke disini kalian bisa aja langsung masuk ke aplikasi InSwipe Kemudian di halaman awalnya kalian pilih gallery Lalu pilih foto yang sudah kita buat tadi Dan disini kalian bisa pilih angka 2 Untuk memotong foto ini menjadi dua bagian Kalau foto kalian 4 slide ya tinggal pilih aja angka 4 Oke kalau udah selesai nanti dia akan jadi seperti ini Ya guys jadi ini untuk slide yang kedua dan ketiga Kemudian keempat dan kelima Nah untuk slide yang pertama ini Saya sengaja ngebuatnya seperti ini Supaya terlihat lebih menarik Karena orang bisa klik postingan kita Berawal dari melihat slide pertama ini Dan ini saya buat dengan skala 1 banding 1 Dan ini saya tambahkan teks dengan aplikasi Canva Ya kalau udah selesai seperti ini Kita tinggal upload aja ke Instagram secara urut Dan menyambung seperti apa yang sudah kita buat sebelumnya Oke guys kalian bisa mengakses hashtag creative multiple post di Instagram Untuk mendapatkan ide-ide yang lebih variatif Karena ini namanya creative multiple post Jadi kalian harus sekreatif mungkin ya guys Oke segitu dulu video kali ini Nantikan video tutorialku selanjutnya Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan notifikasinya ya guys Jangan lupa buat like dan komen Serta support my taxi law dengan tidak men-skip iklan Oke guys thanks for watching and goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!